Intro Kembali di Ngabung Buritan, semoga berkah Masuk TV Wah ini adalah Adalah anak gembala Ini dulunya kita juga pernah mengalami Pernah mengalami Pernah mengalami Wah tenang Ini juga yang ikut TVA juga Bu ini banter banget Ini orang dirim Untuknya gigis padahal Eh adik-adik kita ini adalah adik-adik dari Masjid Istiqomah ya Istiqomah ini juga yang ikut TVA juga Apa itu? Cak cilai ini ikut nomor ikut nomor lima itu pasir kabel Oh alah tak kira mau ngejual ke sandal Ya tidak Tentunya Pemirsa TATV Kita masih bersama adik-adik disini Di Masjid Istiqomah Dukoh Turin Desa Pandeya Tuh Ini Masjid Cici ini Ini kini kini Ini kini 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 Nah Ini kini kini Ini dikawo ini Bapak apa ini? Sukung Rauh TATV di Masjidku Wah Piterpahkan Jangan naik sopoh Eh Ngelapi apa? Anu mau keringet Namanya siapa dek? Hanif Oh namanya Hanif Hanif kelas berapa Hanif? Dua Dua apa Nip? STM atau SMA? SMA 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 Dua SMA Bawasak ngele Nggak mau STM atau SMA? SMA Nanti cahsencahkan nge-nge-nge modelisme nge sekolah nge-wes duur duur Pinter SMA sama nge-nge Alah deh lah Diceprat nge-teka langsung SMA ke modeli nge-nge Dua apa Pinter Ini aneh-andeng permanen Tiedi Hanif Sudah bulan Ramadan ini mengikuti kegiatan apa saja di Masjid Siti Koma? Ramadan Ah Ikuti kegiatan apa? Kegiatan apa? TPA Oh TPA nah ya jadi Hanif puasa nih anuwis komplek apa ada yang bolong nggak ya puasa nih nggak ada yang bolong nggak ada lah puasa nggak toh Oh enggak orang nggak ada bolongnya ngutup terus ya deh Oh nutup oleh ya Oh deh ini model ini anu luar biasa deh ini saur ini senen Udah berarti semapet nih oke di Hanif berarti usianya berapa di umurmu pirodet Hai umurnya lapan umurnya lapan nih puasanya runtau bolong ini patut dicontoh dir Oh Jokowiokowe lah iso mau ngaku jadi mau art muka luar muka biar ngurah poso umurnya gede tua itu dunia poso nggak pernah itu tuh iya ini menginspirasi saya inggrisasi kamu yang satu yang tanya burimu ini ini ya ini ada nggak guru ngajinya nih guru ngajinya mana nih sini mah pak guru ngaji sini pak guru ngaji oh eh kok tangan dulu buat guru ngajinya Oh ini penting ini loh sini mas ke depan sini mas jadi tanpa mas-mas ini tanpa beliau ini mungkin adik-adiknya tidak bisa pinter bahasa ikhroknya tira yo 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 kalau poh tak cekliki kok bahwa namanya guru ngaji Mas siapa Abdul Mas Abdul Mas Abdul ini kalau ngajar adik-adik itu kesulitannya apa mas ya itu rame itu loh oh rame misrabobo warung rame seneng kok ya seneng nah kalau adik-adik kan masih suka bermain kebanyakan adik-adik ini sampai diikrok berapa mas ya bermacam-macam bermacam-macam gitu misalkan kan adik-adik kalau yang ini ikhrok berapa halif 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 dua 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 ini siapa ini siapa namanya Oh nama ini sobat apa Oh nama ini omas omas dari ini omas yang di nonton orang yang jendengi iwak Mas ya hahaha wah metu sisi eno Oh ya oh Sopo semes semes oke Oh gitu berarti kalau acara ataupun kegiatan TPS setiap hari selama bulan atau jam berapa ini kira-kira mulainya jam berapa Mas lalu bulan ramadhan jam 4 sampai mahrib itu waktu malam sampai berbuka nanti Oh sampai buka nanti jadi itu ya kegiatannya TPS seperti itu setiap hari ada jadi kalau kita lihat memang kita simpulkan bahwa desa dari Dukuh Turen Turensa Pandeyan ini bisa disebut sebagai Kampung Santri betul semoga bisa memberikan contoh buat kita semuanya untuk Turen Pandeyan eh oke kita nanti akan tanya-tanya lagi dengan adik-adik ya terima kasih punggung ini loh deh ya nanti sesu esok ini kemudian lagi berarti di sini dan nanti akan tanya-tanya dengan narasumber yang ada di sini ngobrol-ngobrol seputar kegiatan terutama dari takmir Masjid Istiqomah kita nanti akan ngobrol-ngobrol di tengah bersama Bapak Sugiyarto Sarjana Agama selaku takmir Masjid Istiqomah kita sekarang ke sana yuk kita ke sana yuk tepuk tangan buat Pak Yogyarto ya Monggo Pak Monggo Pak Katuran Binarak pergi Pak Binarak tengah pergi Pak ini adalah Bapak Sugiyarto Sarjana Agama sebagai takmir Masjid Istiqomah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ya oke cucik sabun ini Bapak Sugiyarto dari namanya sudah kelihatan ya terayang beliau itu makmur betul Sugiyarto wabarakatuh langsung mulai wabarakatuh Sisi itu sangoni sangoni kita itu karena namanya adalah Sugiyarto Sugiyarto itu berarti kaya artokwi duit wabarakatuh berarti ini Bapak engkau wabarakatuh 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 nah ini Pak kegiatan di bulan Ramadhan di tahun ke tahun itu ada perbedaan tidak Pak kira-kira di tahun 2015 ini dengan tahun-tahun kemarin Pak maksudnya untuk tiap tahun ada perubahan-perubahan misalnya perubahan lebih baik lebih maju khususnya peningkatan kualitas peningkatan kualitas dan kegiatan kalau kemarin tahun kemarin itu kegiatan yang buka bersama itu sebulan dua kali sekarang sudah diadakan setiap seminggu sekali semuanya Alhamdulillah dan ini partisipasi masyarakat semuanya oh terima kasih masyarakat desa Torek karena di bulan kuasa ini bagi siapa yang merimakan orang berkuasa jaminannya surga Pak betul iya ya cocok berarti sudah tahu akan di apa-apa dikabungkan oleh Allah dan itu lho Guyub Rukun Guyub Rukun saya tahunya Guyub Rukun itu akan sangat penting sekali Pak untuk pembagiannya mungkin yang di hari Minggu ini yang apa ngasih buka siapa itu sudah ada jadwalnya Pak sudah ada jadwal setiap minggu RT minggu pertama itu RT1 RT2 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 RT3 RT3 dan lalu keempat RT6 oh gitu ini RT6 ini dan ini RT6 yang kedua wow nanti informasi dari Bapak Mirwan ini oh jahe RT6 ya RT6 ini Pak Mirwan Maturut informasinya nanti untuk info bukanya apa Pak menunya iya bisa dilihat sendiri nih aku mau nonton bungkusannya gitu pilih wah ini orang piti yuk bebek asik ini bebek yang dua tak ya tau itu aku mau nonton macam-macam berbungkusan ini karak kewis yang ketak-tak ngisornya gendar belum tadi malah oke Pak selain kegiatan buka bersama ada kegiatan apa aja Pak di bulan ramadhan di bulan ramadhan banyak sekali yang pertama TPA tadi sudah tiap hari TPA tiap sore kalau tpa setiap hari itu rata-rata itu 100 rata-rata dari dukus ini saja pun juga dari desa yang lain dari empat RT kemudian ada kegiatan tarwe tarwe surat subuh berjamaah surat dan kultum kultum kemudian ada lagi pengajian setiap minggu akad pagi akad pagi sore minggu sore buka bersama itu kemudian kalau untuk sahur gitu Pak ada sahur tidak ada sementara belum ada sementara insyaallah nanti kedepan kedepan kita upayakan kalau bisa sahur itu bagusnya itu kalau ada MC nya Pak jadi masih apa ini saya yang MC nya juga-juga sahur nanti sahur mas mantep nanti MC nya mas mantep nanti sahur 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 si dihutang nanti sahur beda oh beda ya oh beda ini ini kegiatan remaja setiap jam 3 itu mesti keliling keliling roda dan guga oh lah ya itu Pak klotean itu Pak ya pakai pakai alat musik pakai kenrongan dan apa itu ember drum oh ember yang gunamu Pak ketinggal lagi drum lawas banget ya aku ya lawas pakai drum pakai kenrongan itu untuk remaja tamirnya itu Pak itu remaja ya remaja jadi nanti giliran giliran remaja juga giliran 1 2 3 gantian gitu terus oh iya kemudian nanti di suat idul fitri Pak iya itu gimana Pak kemudian ditutup dengan idul fitri nanti insya Allah di lapangan di sebelah selatan RW 6 ini ngapain Turan Nasri di sebelah selatannya nanti sebagai siar juga oh iya karena tempatnya luas dan kering sebagai siar untuk kegiatan izolat idul fitri idul fitri malam takbirnya apa juga remaja juga akan keliling gitu Pak untuk remaja dengan anak-anak ini nanti di diperkirakan insya Allah gabungnya di Soekarjo oh di Soekarjo di Masjid Betul Rahmah Soekarjo oh terpusat di sana iya karena disana ada kegiatan takbir keliling oh nanti insya Allah gabung disana oh gitu Pak dan menurut informasi juga ternyata disini juga ada kegiatan buka bersama ya yang tentunya di persembahkan oleh iranatur ya kita akan memanggil untuk bergabung bersama kita dari iranatur silahkan ibu giat silahkan ibu giat silahkan ibu giat tepuk tangan buat ibu giat monggo ginerah tonton tengah iya assalamualaikum ibu giat silahkan ibu waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dari namanya ibu egi pihak ini sergep sergep giat giat beribadah betul giat bekerja nah giat membantu buka puasa juga betul nah bu silahkan ini dari kiranatur ada program buka bersama sudah berlangsung berapa lama ini ibu gira-gira bu eh alhamdulillahirrahmanirrahim untuk tahun ini kita ada program seribu santri seribu santri ya seribu santri untuk buka puasa itu di seluruh Jogja dan Jawa Tengah karena kiranatur juga punya perwakilan yang ada di Solo makanya kita bergabung dengan seluruh penduduk di Turan Asri untuk bareng-bareng kita berbuka bersama oh gitu untuk hari ini kita ada di masjid istiqomah ibu ya gimana bu tanggapannya tentang masyarakat di sini ibu dan juga jamaah yang ada di sini ibu alhamdulillah selama karena saya juga tinggal di Turan Asri oh iya 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 karena apa kegiatannya juga alhamdulillah Ramadan ini sangat meriah sekali ya semuanya semangat untuk apa menyambut bulan Ramadan dan alhamdulillah kayak bapak tadi untuk tahun ini kita sudah ada empat kali buka puasa berarti ada perbaikan-perbaikan membuat kita semangat di dalam bulan Ramadan ini alhamdulillah itu tadi yang sangat luar biasa adalah program dari kiranatur untuk buka puasa seribu santri betul ya di Jumlah dan juga di Solo untuk programnya ini sampai besok atau gimana bu atau tahun depan ada lagi insya Allah untuk tahun depan seharusnya lebih banyak lagi ya oh gitu ya harapannya seperti itu ya harapannya begitu mungkin bisa ditambah untuk program buka bersama seribu santri di dua MC dan keluarganya Alhamdulillah itu itu catatan pertama berarti ATV maka dulu ya nanti ada dalam kurung plus sahur bersama siap nanti apa ini sesuai rasa golek butuh anjay aku malah pikiran remis oke baik tadi kita sudah banyak informasi dari Bapak Sugiyarto dari tangan Masjid Istiqomah kemudian nanti juga buka puasa kali ini nanti juga didukung oleh Kiranatur terima kasih atas supportnya juga jadi silahkan untuk masyarakat Turen dan Pandian yang masih ada di rumah tidak ya silahkan bergabung karena ini acara live ya oke nanti akan kembali lagi dengan narasumber yang lain kemudian tanya-tanya seputar kegiatan Ramadhan di Masjid Istiqomah masih di Dukuh Turen di Sabantin Kecepatan Grekol Kabupaten Suko Anjo dalam acara Ngamuk Buditan Semoga Berkat Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton